AKBP Ahirudin Hasibuan ditahan di tempat khusus usai anaknya Aniaya Mahasiswa di Medan Kabak Bin Opsnal di Direkturat Reserse Narkoba Polda Sumut AKBP Ahirudin Hasibuan Diam saja saat anaknya Aditya Hasibuan menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral secara brutal Dari video yang tersebar di media sosial tampak Aditya membenturkan kepala Ken ke lantai berkali-kali hingga berdarah Aditya juga memukuli serta menginjak-injak Ken yang sudah tak berdaya di lantai Dari video terlihat Ahirudin diam saja saat penganiayaan tersebut Bahkan ia terlihat menghalangi seorang pemuda yang ingin melerai penganiayaan itu Atas pembiaran itu, Ahirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal Direkturat Reserse Narkoba Polda Sumut AKBP Ahirudin terbukti melanggar kode etik Kabit Propam Polda Sumut, Kombes Dudung Adi Jono saat konferensi Pers 5 Polda Sumut Pada selasa 25 April 2023 malam mengatakan Untuk proses pemeriksaan Ahirudin dievaluasi dan untuk sementara dinonjobkan AKBP Ahirudin Hasibuan akan ditahan di tempat khusus untuk pemeriksaan Sementara itu, soal dugaan Ahirudin memerintahkan penggunaan senjata laras panjang Saat penganiayaan, Dudung mengaku masih melakukan pendalaman Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial video penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan Anak Kabak Bin Opsnal di Direkturat Reserse Narkoba Polda Sumut AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken Admiral Dari keterangan polisi, penganiayaan bermula saat korban mengirim pesan kepada pelaku Yang isinya menanyakan hubungan pelaku dengan perempuan berinisial D Kemudian pada 21 Desember 2022, sekitar pukul 22, pelaku dan korban bertemu di SPBU Jalan Ringrot Kota Medan Lalu pelaku memukul korban sebanyak 3 kali di bagian pelipis Tak cuma itu, pelaku juga sempat menendang kaca spion mobil korban lalu kabur Pemukulan masih telah terbelakangi chatting sebelumnya antara korban dan pelaku Kemudian pada 22 Desember 2022, sekitar pukul 2.30 dini hari Korban mendatangi rumah pelaku bersama sejumlah temannya untuk menyelesaikan permasalahan itu Namun terjadi perkelahian Pada saat perkelahian itu, ayah pelaku yakni AKBPA Hirudin Hasibuan menghalangi seorang untuk melerai perkelahian itu Saat ini, Aditya telah dijadikan sebagai tersangka penganiayaan dan ditahan untuk proses hukum selanjutnya